Kalau kalian butuh akun timbunan atau starter dengan diamond yang banyak ya Rintana Gameshop V2 solusinya ya Disini ada bermacam-macam game ya banyak banget Kemudian gamenya juga banyak Harganya murah dan tentu saja aman coy Linknya gue taruh deskripsi Oke, balik di game One Piece Pondiras Iya, kali ini gue akan review karakter EX yang baru ajari banner yaitu si Roger cuy Si Roger ini gue rasa adalah salah satu ekstrim terbaik untuk attacker saat ini ya Karena emang lagi iranya Zephyr ya Gue ngekill Zephyr pakai Akainu itu susah banget cuy Apalagi pakai Luffy ya Dan gue rasa Roger ini paling enak untuk ngekill Zephyr soalnya damagenya tinggi banget cuy Ya, kalau Akainu itu damagenya nyicil ya Akainu itu damagenya nyicil cuy Pakai apa? Pakai bakar-bakar Tapi Zephyr kan nggak bisa dibakar Jadi ya, solusinya ini juga musar ya Ini salah satu skill yang cukup menyebalkan ya Karena sakit banget Ya, kemudian trendnya itu Ketika lu pakai skill 1 dan kena musuh Itu nambah damage 20% ya Nambah damage 20% Makanya usahakan cooldown skill 1 itu cepat Jangan lama ya Jadi ya nggak bisa pakai trio Luffy Trio Luffy-nya itu harus Trio Luffy-nya itu harus Nyala skill 1 ya Contohnya ini Zephyr Nah, gue nggak punya Lucy ya Gue nggak punya Lucy, gue ganti suruh Dress Yang penting ini nyala sih Ketika lu mikir Apa? Ketika lu mikir bannernya Eh kok bannernya Medalnya si Roger Itu yang penting Efek ini nyala Boost cooldown skill 1 20% Makanya gue pakai medal ini ya Kemudian untuk medal terbaik itu Buah Buah Hankook sama Low Stampede Eh, Low Stampede Buah Sabaudi sama Low Sabaudi Itu yang paling bagus Cuma sayangnya Gue nggak punya Low Sabaudi ya Jadi belum bisa eksperimen medalnya Mohon maaf ya Ya juga kalau punya medalnya sih Pasti gue pakai ya Masalahnya nggak punya Jadi itu ya Untuk skill 1 terbaik Atau mungkin medal Roger terbaik Pendapat gue Yaitu pakai Buah ya kan Buah sama Low Sabaudi Dilihat Skill 1-nya dapet ya kan Skill 1-nya dapet Kemudian Unit rate-nya itu Ridas cooldown Jadi ini enak banget Unit rate-nya Ridas cooldown ya Nah, ada 2 ya kan Ada 2 Ridas cooldown-nya Jadi copet banget cooldown-nya Serius Tapi ya Lo harus punya 3 ini ya Dan untuk set Roger Pirate Gue nggak setuju Untuk set Roger Pirate Gue nggak setuju Kenapa? Karena lo nggak dapet Tek apa-apa ya Orang-orang banyak banget Pakai Jeki ya Ketika ngekill Ridas cooldown Kemudian Si siapa namanya Relay Ketika ngekill Ridas cooldown Kemudian Roger Ketika ngekill Ridas cooldown Ya emang bagus Unit rate-nya Masalahnya Nggak mikir Teknya Ini nggak dapet Apa-apa Teknya ya Skill 1 Nggak dapet Skill 2 Nggak dapet ya Paling cuma dapet Kapten 2 Doang ya Kapten Sama Roger Pirate ya Dan efek Roger Pirate Itu cuma Nambah Ridas damage Yang nggak terlalu penting Untuk Roger ya Jadi kenapa? Gue nggak setuju ya Sama Metal Roger Pirate Ya kalau lo main Di downgrade Ya nggak masalah ya Kesel gue Kalau lo main di downgrade Nggak masalah Karena ketika di downgrade Musuhnya gampang-gampang Nggak setara sama kalian Musuhnya Satu kamu sari Pasti mati Gue rasa ya Tapi ketika lo lawan Musuh yang setara ya Udah nggak punya Tambahan damage Skill 1 nya Lama Kuldown nya Kalau nggak ngekill Susah sih Ngekill musuh yang setara Itu susah ya Kalau lo kebiasaan downgrade Ya gampang-gampang aja Jadi gue nggak setuju ya Untuk set Roger Pirate Tapi kalau kalian Udah terlanjur build Ya silahkan ya Nanti dikumpulin dulu aja Sampai ganti Buah sama Lousa Body Atau pakai Apa nanya Pakai Lulau Bone Man Sama Driss Rosa Sambil nunggu Medal yang baru ya Atau medal Lucy Oke kemudian Untuk isiannya Gue pakai attack Sama HP Karena kenapa Gue nggak pakai Def Dia punya Apa dia punya Terdia Ketika lo menerima Damage Di atas 20% HP Lo bakal ngeheal Sama Redash Cooldown skill 1 Jadi makin Banyak kena damage Apa Trend yang ini Itu bakal Gampang nyala ya Jadi saran gue Jangan pakai Def ya Tapi pakai HP Mungkin di karakter lain Oke lah Pakai Def Tapi untuk Roger Gue saranin Pakai HP aja Isiannya ya Supaya Gampang nge-trigger ini Jadi kalau Kena damage Di atas 20% Lo bakal ngeheal Plus Redash Damage Oke Itu aja mungkin ya Untuk Apa namanya Untuk Review Sekilas ya Mari kita coba Di in-game Mari coba Di in-game Iya yang jelas Dia udah punya Trade sendiri Ketika nge-kill Redash cooldown Jadi nggak perlu Dari medal Medal tinggal Bagusin tagnya Doang Oke lanjut Match pertama Oke match pertama Kita dapat Mapsa Baudi Dan Nggak ada Kaino ya Kendala Roger itu ketika Cuma ketemu Akaino doang Kalau nggak ketemu Akaino Gue rasa Bakal gampang Gampang Roger Kalau hack mekanik Menang lawan Akaino Susah Lo sehack mekanik Apapun Tetep susah Kecuali Dibantuin Kalau dibantuin Beda ya Masalahnya Si Akaino Itu punya Precise Dan attack speednya Roger itu Lambat banget Jadi susah Lawan Akaino Ya itu masalahnya Tapi ketika pas Akaino Nggak punya Precise skill 2 Ya Ya bisa Bertanding Akaino Cuma ketika Baiban Gue akuin Susah Kendalanya Ketemu Akaino doang Ketemu Merah yang lain Nggak masalah Lo mau ketemu Kit Oni Ketemu Law Oni Nggak masalah Selama Nggak Akaino Campur 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 sir Eh Oke Perfect Bangun Aduh Mampu Nah Temen gue Nggak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Emang kurang Nga hajar Tidak ada Tetap susah Ya Lawan Pero Spero Ya Ya Soalnya Skillnya Kebal Si Roger Ya Cuma Satu Doang Emang harus Di Instant Kill Sayang banget Tadi Dia punya Trade Ketika HP Datas 30% Darahnya Nisa Satu Jadi Nggak bisa Langsung Mati Oke Kita lanjutkan Untuk Membantai Bantai Mampus Ketutup Jalannya Ada Sanji Kurang Ajar Kenal He Capit Loh Bangun Bangun Roger Bangun Campur Sari Wah Mati Dia Oke Hancar Post Nah Ilang Beresanya Oke Mati Belum Mati Oke Kita Kita Tuku Yang Lent Kita Oh Ada 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 Ngumpet Dulu Dini Dini Aduh Jangan Dulu Dah Skill Nggak Lengkap Nggak Berani Skill Nggak Lengkap Nah Nambil Ngejar Traker Kena Lu Loh Water Skill 2 Padahal Gila Timbus Tentang Skill Padahal Timbus Ternyata Tetap Sakit Padahal Skill 2 Punya Redice Damage 70% Ya, itu enak banget dibuat bertahan ya. Ya, tapi kalau lawannya tibus ya tetap susah. Campur. Ah, lalatik nopet. Dapang, dapang. Cari berlirapang. Gua urus, bang. Nah, ya kan. Skill 2 itu juga salah satu skill yang susah dihindarin sih. Karena kita nggak tahu kapan ngelepasnya si Roger. Salah satu skill yang susah dihindar. Oke, aman sih harusnya. Oh, kena lu. Nah, dia ngedodge. Tapi emang enak banget juga pake Roger enak banget. Selama nggak ketemu Akainu ya. Selama nggak ketemu Akainu. Oke, ini Rogernya belum melihatkan sisi taringnya. Sebenarnya ketika pas gua ngelep itu... Kadang pake Roger bagus banget ya. Tapi ya emang angin-anginan. Apalagi top 100. Lawannya susah-susah ya. Oke, kita lanjut next match. Kita lanjut next match. Semoga nggak ketemu Akainu. Let's go. Kalau kalian pengen top up murah dan terpercaya, langsung aja ke Kianus Store, guys. Di sini menyediakan berbagai macam game. Seperti OBBR, Captain Tsubasa, dan masih banyak lagi ya. Dan di sini juga banyak banget promonya. Jadi nggak usah khawatir ya. Langsung aja cek link-nya di deskripsi, guys. Oke, dapet map ini lagi. Dan sekarang ada Zephyr dan ada Akainu. Mari kita lihat. Aduh, semoga gua nggak di-incer ya. Susah, tuh ya. Apalagi kalau record... Apa ya? Kalau record review satu car ya. Karena kita nggak boleh rotasi. Nggak boleh gunta ganti car. Sekali ke-incer ya mati terus. Malah nonton doang, nggak main-main ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Oh, belum dipakai. Zephyrnya belum dipakai ternyata. Oke. Semoga ada yang ngekila Akainu ya. Gila, ini kalau Roger ngekila Akainu susah. Kecuali udah diilangin perisainya ya. Kalau perisainya udah diilangin gampang. Perisainya ribet. Perisainya ribet. Oke, ada peros-peros lagi. Wah, susah ini. Tim gua nggak ada yang ngekila. Susah. Susah. Oke, Akainu-nya di atas. Gua jalur bawah aja deh. Campur sari. Ah, kenal lu. Oke, simps. Pas perfect dose-nya. Lari. Ahri juga nggak berani kalau lawan Akainu. Kecuali dia skill 2-nya udah ilang. Oke, udah ilang skill 2-nya. Nice. Campur sari. Lihat, 12k. Sakit banget. Nah, kok udah skill 2 lagi sih? Cepet banget sih. Kok nggak ilang-ilang? Iya, Kak. Bener, Kakhan. Attack speed-nya tuh kelamaan buat lawan Akainu. Makanya, problem Roger tuh cuma pas ketemu Akainu doang. Tapi kalau nggak ketemu Akainu, selama lu bisa perfect dodge. Gigi. Ah, tuh telat timbusnya. Aduh, pas timbus gua nunggu Roger itu. Cepet banget. Tidak, aku nggak mau ketemu Akainu lah. Udah tidak perlu dibuktikan ya. Emang sudah nggak kuat sih. Campur sari. Sip. Ayo, Yamato. Cari penira lain. Oke, musuhnya timbus. Aduh, kampret. Ada ginian juga. Gua nggak bisa kamu sari dari sini ya. Campur sari. Wah, mati Akainunya. Nggak punya preside. Aduh, bab gua ilang. Hari-hari babnya ilang. Kok nggak kenal? Nggak, nggak, nggak. Cepet, bab gua ilang. Bab gua ilang. Mungkin gua bunuh runner-runner-nya. Cepet. Sudah, ku duga. Bam! Aduh. Ya, iya. Dari tadi nyariin ini orang. Nggak, ketemu-ketemu. Bro, bro, caput sana, bro. Ini kurus. Eh, masih nekat. Masih nekat nyabut dia, cuy. Halo, kocil. Ya, kan. Enak, kan? Iya, cuy. Ini kakak gara-gara timbus sih. Tipenya gede, ya. Ya, gitu. Tuh, kalau lu pakai Roger Pirate, gua rasa pasti ngebus doang. Demiknya gede. Tapi, serius, di. Selama lu nggak bayiwan ya. Selama nggak bayiwan sama Akainu. Pasti enak banget Roger ini, ya. Tapi, ketika lu bayiwan sama Akainu, ya jelas suram, ya. Paling nggak tuh nunggu Akainu-nya, perisainya diilangin sama temen lu, ya. Atau lu mau bantuin temen lu buat ngilangin perisainya Akainu. Tinggal lu kasih skill 1, skill 2, gua rasa mati Akainu-nya. Tapi yang nunggu perisainya ilang, kalau lu pas positif bayiwan, susah banget. Kita lanjut next match, ya. Kita lanjut next match. Oke, igusu. Oke, kita lanjut next match. Uh, ada Akainu lagi, sih. Hari-hari Akainu, ya, kayaknya, ya. Tuh, nggak apa-apa, nggak apa. Biarlah Akainu lawan Akainu. Gua ngelawan yang lain aja, ya. Roger ini juga enak buat ngekill-ngekill runner, ya. Karena rata-rata runner, apa namanya, nggak bales gebuk ketika digebukin, ya. Dan damage si Roger ini sakit banget, sih. Oke, musuhnya langsung Akainu starternya. Ngeselin banget, sih. Aku mau langsung kece, buat ngekill kamusari. Lumayan di buff-nya. Ngekill buff kamusari, ya. Ah, kenal lu. Oke, sudah. Sudah, bang, ngekill doang, bang. Nggak, bang. Nggak berani. Sudah. Kalau nggak dilangkir, isinya, oh. Moga gua lawan Akainu. Oke, sip. Nah, perisannya itu hilang. Yuk, yuk. Berani gua kalau perisannya hilang. Bam. Bam. Oh, iya kan. Kalau perisannya hilang, berani, ya. Cuma kalau perisannya utuh, gila. Cari mati, jujur lawan Akainu. Nggak, 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 ntar, nipat-nipat, skill 2, ntar. Mending cari musuh yang lain. Aduh, papu, attack gua, papu attack gua. Hari-hari hilang, papu attacknya. Sip. Ayo, bang, ayo, bang. Ntar gua tolongin, bang. Ntar gua bantuin, jujur. Kalau perisannya udah hilang. Oke, perisannya udah hilang. Bam. Blum, mampus gua. Damage, jujur. Oke, sip. Campur, sari, 52K. Sakit banget, jujur. Aduh, kampret. Jalannya ditutup, dong. Oke, sip. Lihat, jujur. Enak banget, jujur. Pokoknya yang damage-damage instan itu Roger, ya. Akainu emang sakit. Tapi, damage-nya itu nyicil. Jadi, nge-kill-nya agak lama. Cuma, dia kuat ketika by one. Karena, lebih tahan lama daripada Roger. Roger langsung set-set. Hilang musuhnya. Lebih cepat buat nge-kill-nge-turner ya. Aduh, musuhnya timbus ternyata. Gua kira gak timbus, jujur. Gua pede, nerima damage si Luffy. Ternyata timbus. Ternyata gak kelihatan. Oke, ada sepir. Iya, kena-kena bad. Udah. Jangan dipaksa, bro. Iya, bang. Ini Yamato-nya maksa banget. Cari bendera lain, pos. Masih ada bendera lain. Nah, iya kan. Ini kosong loh, padahal. Tapi kalau gua ya kelamaan, nyabutnya. Runernya maksa banget. Iya kan, 4000. Padahal dia posisi skill 1. Dan di dalam bendera. Emang untuk melawan si Zepir, enak Roger. Daripada siapa? Daripada AKN. Tapi ya lu lihat sendiri. Runner gua gak tau ngincer apaan. Yaudah lah ya. Emang menang kalah biasa. Kita lanjut last match ya. Kita lanjut match terakhir. Semoga runernya bener ya. Kalau kena tanya, Bang, score lu dikit, score lu dikit. Karena ketika gua mati, gua gak ganti car. Gua nungguin Roger itu. Jadi ya masalahnya itu. Gua kadang risih, cuy. Bang, lu review score lu dikit terus. Ya kalau banyak, Gua kunta ganti car. Oke last match ya. Last match, cuy. Oke last match. Mapnya gak pernah ganti. Mohon maaf ya. Oke, gak ada angka ini ya. Ini harusnya menggila. Ini harusnya Roger gua menggila. Selama gak kena tremornya Luffy ya. Selama gak kena tremornya Luffy. Ini harusnya bisa menggila. Oke, let's go. Tapi kalau kena tremornya Luffy ya selesai. Oke, kalau kena tremornya Luffy. Ini adalah Kayzogu yang menjadi otoku. Yoi yoi. Oke, ada Oden. Ada ulti. Ya bisa lah. Harusnya ya. Serius, pendapat gua sekarang itu bagusan Roger. Untuk meta saat ini loh ya. Sekarang akan itu udah agak punah ya. Gara-gara males lawan Zephyr. Lebih pilih Roger kadang. Untuk lawan Zephyr. Daripada pakai angka ini. Loh. Kok gua kena? Jauh banget ju. Wah, cheater. Cheater. Oke, ju. Kita lanjut next match ya. Hari-hari ketemu cheater. Gila ju. Menang ketemu cheater ju. Kurang ajar. Masih dibantuin loh. Padahal ada cheater ya. Tapi yaudah lah ya. Ya buat kalian yang ngelung-ngelung cheater. Tapi lu masih bantuin cheater ya. Gak bakal hilang cheaternya. Soalnya lu bantuin ya. Oke. Last match ya. Last match. Let's go. Oke, last match. Semoga gak ada cheater ya. Kenapa tadi gak gua record? Karena gua harus pindah-pindah sama Oden. Ntar dimarahin. Bang. Nge-review. Harusnya satu car, bang. Jangan gunta-ganti ya. Masanya ini ketemu cheater ya. Jadi gua harus gunta-ganti ju. Supaya menang. Dan untungnya menang. Oke, ada Robin. Wah, gila. Ini redax damage-nya. Ngeselin cuisi Robin ya. Dan ada Siki. Ini salah satu counter Roger ya. Tapi apakah Roger bisa lawan Siki? Bisa. Cuma lu harus jago perfect dodge. Kalau lawan Siki. Dan usahakan HP-nya jangan di bawah 70%. Lu gak bakal dapet cashback nanti. Kalau HP lu di atas di bawah 70% ya. Jadi usahakan pas ketemu Siki. HP-nya di atas 70%. Tapi kalau lu bisa perfect dodge skill satunya sih ya bagus. Oke. Mayan. Gicil. Iya cuy. Lihat. Gua yang pakai medal attack aja. Satu kamu saring gak mati. Apalagi yang pakai medal apa. Roger Pirate. Demon-nya berapa itu? Gak. Oke. Dapet cashback. Lumayan. Kena lu. Langsung sekarat sih. Langsung sekarat. Ya. Udah gak berani dia. Hahaha. Langsung sekarat. Oh. Kenal lu. Aduh. Gak perfect dodge. Ya cuma level 86. Siki bagus. Gua gak tau kenapa orang-orang gak suka pakai Siki. Apalagi sekarang. Meta Roder gua rasa bakal naik. Siki bakal kepakai banget. Kalau gua masalahnya. Masalah naikin levelnya. Gua gak bisa naikin levelnya. Kristal kuningnya bakal gua pakai ya. Kristal kuning bakal gua pakai untuk EX yang akan datang. Jadi Zepir gak bakal gua naikin si Zepir. Campur. Gua terlalu pete ya. Sama timenya. PEMBAM. Mati kalian. Campur-campur. Ini mau. Recess damage banyak pun tetap kena. Oke. Gila. Alot banget cuy. Recess damage-nya tidak manu akal. Nah. Mati aku. Recess damage-nya tidak manu akal. Alot banget. Tapi enaknya dia bisa di-knockback ya enaknya. Kalau Zepir gak bisa di-knockback. Susah banget lawan Zepir. Campur. Sari. Lo kok gak kena? Tuh. Mampus. Mampus. BAM. Oke. Mati. Iya. Kena tremor. Emang masalah cuy. Kalau kena tremor. Aduh. Oke. Yaudah. Gua ganti ya. 10 detik kelamaan cuy. 10 detik kelamaan. Gua yakin bisa menang ini. Aku yakin bisa menang. Aduh. Ada orang. Bocilnya. Bocilnya. Bocilnya kok ya pas parkir di dalam bendera. Iya cuy. Gak jadi menang cuy. Gua tadi mau cabut bendera. Masanya ada Yamato. Itu pasti Yamato nge-nsel pakai skill 1 ya. Kok ya ada bocil. Yaudah lah ya. Oke jadi itu aja ya untuk review gua kali ini yang jelas Roger ini bagus banget. Gua rasa Roger adalah attacker terbaik saat ini ya di Meta Zephyr daripada Akainu. Tapi kalau lu mau nungguin Akainu juga gak apa-apa. Akainu juga tetap bagus. Ya paling beda-beda dikit lah tergantung ketemu siapa musuhnya ya. Dan tetap gua ingetin medalnya usahakan yang paling atas nyala. Jangan Roger Pirate. Gua gak tau siapa yang nyarain Roger Pirate itu. Yang penting ini nyala drill effect 20% ya. Kalau lu pakai Roger Pirate udah paling atas gak nyala. Lu gak ada pertambahan damage. Lu gak ada pertambahan damage kayak gini. Mau ngekill dari mana coba. Damagenya sakit dari mana. Ya lu bisa pakai medal Luffy atau pakai medal Big Mom. Yang penting yang paling atas nyala ya. Oke makasih yang udah nonton yang belum subscribe-subscribe. Bro agar gua semangat di video. Saya pakai mu di next video. Ya cuy Roger emang agak susah ya medalnya ya. Kalau yang lain kan drill Luffy terserah. Karena mereka cuma butuh skill 2 ya. Tapi kalau Roger lu butuh skill 1 cuy. Usahakan ini dinyalain ya. Biar optimal. Okay. Sub indo by broth3rmax